Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di sempatan kali ini ada sebuah judul video yang menarik sekali untuk kita simak bareng-bareng teman-teman ya Sebuah video dengan judul untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim, Malaysia Krisis Identitas Dan seperti apa videonya, kita akan coba lihat Tapi sebelumnya silahkan teman-teman bisa like dan subscribe channel ini Oke, langsung ke videonya Jangan lupa di subscribe ya rumah, apa tadi ya Rumah Dedikasi Benarkah Malaysia sedang mengalami krisis identitas Dan sedang dalam proses mencari jati diri Harian Republika pernah menuliskan tentang Malaysia Yang seringkali melakukan klaim kepemilikan terhadap aset budaya Indonesia Apabila dirunut Memang sudah banyak klaim Malaysia Mulai dari makanan, pakaian, seni tari, seni musik, lagu daerah asli Indonesia Dijadikan obyek budaya Bila ditelusuri Bila ditelusuri Keinginan memiliki suatu budaya Menunjukkan Bangsa atau rakyat Malaysia Mengalami masalah besar Dalam identitas bangsa Oke, demikian teman-teman Terlalu disebutkan di sini Karena tadi sudah disebutkan ya Ali ini mempertandakan bahwasannya Inilah salah satu Bahwasannya Malaysia itu Masih dalam pencarian identitas Ataupun belum mempunyai identitas Kita akan coba lihat Seperti apa video kelanjutannya Kemajuan ekonomi yang dicapai Malaysia Yang diawali dengan New Economy Policy Abdul Razak Lalu diteruskan Mahathir Telah membawa Malaysia dengan pertumbuhan ekonomi Dan teknologi yang maju Namun sayangnya Kemajuan tersebut Tidak dibarengi Dengan pembentukan identitas budaya Atau Nasional Sebagaimana dikatakan oleh Wirawan Soekarwo Bahwa Pembentukan identitas nasional Di tengah tingginya Diversitas budaya Merupakan polemik bangsa Bekas jajahan Krisis identitas yang melanda tersebut Disebabkan oleh tiga faktor Yaitu Konsep identitas Polemik kebudayaan Dan kapitalisme global Penduduk Malaysia Malaysia terbagi menjadi tiga etnis besar Yaitu etnis Melayu Yang biasa disebut dengan Bumi Putra Kemudian etnis Cina Dan Terakhir etnis India Secara statistik Jumlah etnis Melayu Masih terbesar Dibanding Cina dan India Namun Apabila etnis Cina dan India Disatukan Maka jumlahnya akan Melebih populasi Etnis Melayu Oh Dan Etnis Melayu saat ini Sedang mencari Identitas dirinya Kegelisahan mulai muncul Dari para tokoh Melayu Di Malaysia Sampai saat ini Bahasa nasional mereka Yang digunakan Masih bahasa Melayu Sedangkan bahasa resmi Yang digunakan Di sekolah-sekolah Adalah Bahasa Inggris Dan Cina Betapa kacau nya Ejaan bahasa mereka Contohnya Kartu Dalam bahasa mereka Adalah Kat Yang berasal Dari bunyi Ejaan Bahasa Inggris Yang diambil Hanya bunyinya saja ya Kat Contoh lain Adalah Sepeda motor Yang dalam bahasa mereka Adalah Baisikal Yang berasal Dari ejaan Bahasa Inggris Hanya diambil Baisikal Dari sini saja Sesungguhnya Malaysia sudah tidak memiliki Akar budaya Yang jelas Karena bahasa asli mereka Yaitu bahasa Melayu Yang sudah rusak Oleh asimilasi Bahasa Inggris Selain itu semua Sesungguhnya Pergeseran Antara ketiga Etnis Tersebut Sangat Sering Hanya saja Karena Pers di Malaysia Sangat dibungkam Oleh pemerintah Sehingga Berita-berita tersebut Tidak pernah Dipublikasikan Hal ini Sangat berbeda Dengan kondisi Demokratisnya Di Indonesia Yang begitu Terbuka Dan Persnya Yang sangat Bebas Menyuarakan Dan Memberitakan Apa Saja Iri Dengan Bahasa Indonesia Malaysia Iri Dengan Bahasa Indonesia Negara Indonesia Yang teri atas Ribuan Suku Dan Etnis Pendatang Semuanya Bersatu Berbicara Bahasa Indonesia Dengan Bangga Dalam Keseharianya Meskipun Bahasa Melayu Adalah Bahasa Nasional Malaysia Namun Kenyataannya Sejumlah Etnis Besar Seperti India Dan Cina Justru Memakai Bahasa Leluhurnya Dalam Percakapan Kesarian Oke Oke teman-teman Memang Malaysia Kalau di Badai Guda Desa Mungkin Agak Sedikit Lebih Maju Di Malaysia Dengan Pembangunannya Dan Tetapi Di Sisi Lain Di Sisi Pembangunan Dari Malaysia Dalam Jangka Panjangnya Untuk Bisa Menentukan Jati Diri Malaysia Sebagai Salah Satu Alat Pembersatu Di Malaysia Malaysia Masih Bingung Untuk Bisa Menentukan Identitasnya Demikian Ya Karena Sering Klaimnya Budaya Yang Ada Di Indonesia Sebagai Objek Ini Salah Satu Tanda Bahwasannya Malaysia Masih Bingung Ya Untuk Mencari Identitas Etnis Melayu Juga Lebih Sering Menggunakan Bahasa Inggris Daripada Bahasa Melayu Kondisi Ini Membuat Banyak Yang Lupa Serta Tidak Fasih Berbicara Dalam Bahasa Ibu Malaysia Malaysia Krisis Identitas Bahasa Ibu Mulai Terlupakan Alasan Kenapa Etnis Non Melayu Enggan Memakai Bahasa Melayu Karena Sistem Sekolah Vernakuler Masih Berlaku Sekolah Vernakuler Merujuk Mada Sekolah Yang Menggunakan Bahasa Leluhur Dalam Sistem Pembelajaran Sehingga Etnis India Dan Cina Hanya Akan Belajar Dan Memakai Bahasa Leluhur Sistem Ini Dianggap Menciptakan Sekat Dan Egoisme Antar Etnis Di Malaysia Sekolah Vernakuler Merupakan Isu Sensitif Dan Kompleks Sebagian Warga Malaysia Menganggap Sistem Ini Adalah Alat Politik Untuk Melanggengkan Kekuasaan Para Elit Bahasa Indonesia Merupakan Bahasa Nasional Indonesia Bahasa Indonesia Juga Digunakan Sebagai Pemersatu Seluruh Suku Dan Etnis Indonesia Bahasa Indonesia Pertama Kali Diakui Sebagai Bahasa Pemersatu Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Pada Masa Kolonialisme Penggunaan Bahasa Indonesia Terbukti Telah Menghilangkan Sekat Antar Suku Dan Menciptakan Persatuan Pernegara Anwar Ibrahim PM Kesepuluh Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim Tokoh Oposisi Malaysia Yang Terus Memperjuangkan Demokrasi Di Negerinya Lebih Kurang 25 Tahun Tindakan Dan Perjuangannya Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Politik Malaysia Hari ini Dan Perjuangan Tersebut Berbuah Menjadi Perdana Menteri Ke Sepuluh Semenjak Malaysia Merdeka Pada 31 Agustus 1957 Pemikiran Politik Anwar Ibrahim Selalu Bertentangan Dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia Yakni Mahathir Muhammad Perbedaan Sikap Dan Pandangan Politik Membawa Dirinya Dipecat Tetapi Sebaliknya Anwar Ibrahim Tetap Dan Terus Berjuang Untuk Pemikiran Politiknya Yaitu Gelombang Kebangkitan Asia Atau The Asian Rinzal Gelombang Kebangkitan Asia Yang Diperkenalkan Oleh Anwar Ibrahim Telah Banyak Diulas Dan Menjadi Pemikiran Semenjak Tahun 1996 Hingga Sekarang Masih Sangat Relevant Dengan Perkembangan Pemikiran Politik Dan Reformasi Di Kawasan Asia Tenggara Pemikiran Itu Merupakan Awal Ide Adanya Perubahan Dan Reformasi Di Malaysia Pengamat Hubungan Internasional Dari Universitas Sultan Zainal Abidin Di Malaysia Suyadno Ladiki Menilai Anwar Ibrahim Begitu Di Di Warga Republik Indonesia Karena Sangat Menghargai Hubungan Kedua Negara Anwar Selalu Memberikan Pernyataan Yang Menyejukkan Tentang Hubungan Indonesia Malaysia Perdana Menteri Malaysia Itu Yakni Anwar Ibrahim Juga Sering Menunjukkan Secara Terbuka Kekaguman Terhadap Indonesia Dan Anwar Ibrahim Juga Konsisten Menghormati Peran Sentral Indonesia Di Kawasan Selain Itu Anwar Memiliki Hubungan Pribadi Yang Hangat Dengan Politikus Di Indonesia Baik Yang Aktif Di Pemerintahan Maupun Di Luar Dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sangat Menghormati Presiden Joko Widodo Di Tangan Anwar Ibrahim Itulah Diharapkan Tidak Akan Terjadi Lagi Malaysia Mengalami Krisis Identitas Oke Teman-teman Demikiannya Sebuah Video Dengan Judul Untuk Anwar Ibrahim Malaysia Krisis Identitas Dengan Gamblang Sekali Dalam Video Ini Dijelaskan Bahwasanya Malaysia Itu Masih Terjadi Krisis Identitas Sebagai Sebuah Negara Dan Mungkin Karena Dilatar Pelakangi Dari Pembentukan Negara Dengan Berasaskan Integrasi Bukanlah Asimilasi Seperti Indonesia Dan Ada Berapa Yang Terlihat Dalam Hal Ini Kenapa Malaysia Masih Krisis Identitas Dan Salah satunya Adalah Bahasa Yang Belum Bisa Menjadi Alat Nomor Satu Dan Pencarian Identitas Dengan Cara Mengklaim Budaya Indonesia Sebagai Objek Budaya Warisan Malaysia Ini Beberapa Dua Contoh Kenapa Malaysia Masih Krisis Identitas Dan Masih Mencari Identitas Demikian Teman-teman Dan Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Terima Terima Sampai 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 Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai